Cara mengganti OPL di harddisk internal Caranya download dulu, pilih link di deskripsi dan siapkan flashdisk Disini saya menggunakan flashdisk baru jadi masih kosong biar mudah dipahami Oke, kalau sudah di download lalu ekstrak pilihnya Lalu sudah di ekstrak pilihnya kita buka foldernya Oke Di dalam folder terdapat 2 buah folder dan 1 file Oke, ini caranya cukup mudah Saya terangkan dulu Kalau ingin mengganti OPL terbaru atau OPL versi yang diinginkan Tinggal download saja OPL Kalau sudah di download OPLnya Kita copy OPLnya lalu pastikan Di dalam OPL HDD internal Pastikan disini Saya ini menggunakan OPL paling baru yaitu versi 1.2 beta Kalau sudah di copy disini kita rename atau ganti nama Menjadi bot.elf Grup besar semua Kalau sudah kita enter Lalu kita kembali Nah OPL ini bisa diganti-ganti sesuai Keinginan Mau versi berapa Yang penting ini Dev Dev 2 ini Jangan diganggu Biarin saja Oke Kalau sudah Kedua folder ini OPL HDD internal sama sistem Kita copy kan Ke flash disk Ini flash disknya masih kosong Nah copy kan disini Oke Jadi kalian bisa menggunakan HP Tidak melulu menggunakan laptop atau PC Yang penting HP kalian support USB OTG Kalau sudah kita ke playstation nya Nyalakan PS Dengan cara tekan dan tahan Segitiga sama bullet Biar masuk ke bot mode Metric Kalau sudah di menu metric Kita pilih bot mode Lalu pindah ke Mode Mask Kalau sudah kita Pencet start Lalu tombol reset Di PS Kalau masuk ke menu Mode Mask Kita geser ke Kanan Ulon Lalu Sudah masuk disini Kita geser ke Menu Ulon Lalu Pencet X Lalu pilih Filih browser Lalu kita Geser ke bawah Pilih mask Lalu pilih HDD Sorry Pilih OPL HDD Internal Bullet Lalu kita Geser ke Def 21 Kalau sudah kita Pilih Bullet Lagi Kalau sudah kita Ada tulisan ini Kita Pencet E Biar Menginstall OPL Ke Hardisk Internal Kalau PS Mati Tandanya Sudah di Install Oke Kita Nyalakan lagi Dan masuk ke menu Metric Lagi Lalu kita Balikan lagi Ke Boot Mode Def 2 Ini Def 2 Kalau sudah kita Start Lalu pencet Tombol reset Di PS Terima Oke, kita setting dulu karena kita mengganti OPL baru Di PS2 logo kita on-kan Lalu HDD device start kita auto Lalu default menu kita ke HDD games Kalau sudah kita OK Lalu display setting kita pilih Kalau pengen cover art nya aktif kita on-kan Lalu OK Lalu audio kita on-kan semua Biar ada suaranya Lalu sudah kita OK Lalu save changes Go back Lalu pencet X buat game list atau daftar game Ya, ini sudah selesai Penggantian OPL di HDD se-internal Semoga kalian mudeng Dan paham Kalau belum paham bisa ditanyakan Di kolom komentar Terimakasih Jangan lupa Lari pagi Terimakasih 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 Terima kasih.